Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada servisan magicom Yongma magicom digital ini magicom merek Yongma modelnya YMC 211 kerusakannya untuk magicom ini kata yang punya error ya jadi display-nya itu hanya kedip-kedip sebentar tidak mau setar sekarang saya coba tes hubungkan ke listrik untuk kita lihat kerusakannya nah jadi kerusakannya seperti ini ya display-nya hanya kedip-kedip seperti tidak kuat ya ini magicom digital ini tentunya dia ada modul controller nya dan biasanya modul controller nya yang rusak ya sekarang lanjut kita bongkar untuk cara membongkarnya bagi yang belum pernah bongkar ini agak sedikit sulit ya karena ada triknya silahkan diperhatikan videonya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati setelah saya analisa ini kerusakannya pada elco-elco nya ini sudah kering ya elco nya elco di modul controller nya ini ada tiga buah elco yang dua untuk di bagian primer yang satu untuk bagian sekundernya Jadi ini elko nya kering ya Seperti biasa kerusakan-kerusakan modul Magicom seperti ininya Ini untuk Elko sekundernya Pastikan ada 12V Pada saat dihidupkan Karena untuk menghidupkan relay Kemudian ini elko primer Elko dari Strum ya Dari Strum PLN langsung yang sudah disarahkan Pastikan Di elko itu ada 300V DC Ini elko nya ketiganya Sudah saya ganti Dan ini saya mau tes hidupkan Dan ini sudah terlihat ya Display nya normal Dan untuk kita tekan start Pastikan relay di modulnya Hidup ya Biasanya berbunyi cetek Jadi kalau berbunyi cetek relay nya Berarti tegangan yang ke Elemen pemanas nya dia Ada ya Jadi ini kerusakan pada Power supply di bagian Kontrollernya Pastikan Di elko sekundernya Ada 12V Kalau tidak ada 12V Berarti kerusakan di bagian Power supply nya Dan kalau power supply nya Benar tidak bisa diperbaiki Kita bisa menggunakan Adapter 9V Adapter 9V sampai 12V Adapter eksternal Kan biasanya kecil ya Kita bisa sisipkan Masukkan Untuk primernya Di adapter universal nya Ke Strum yang mengarah dari Modul bawaannya Kemudian output 9V Atau 12V DC nya Kita sambungkan ke elko bagian sekundernya Jadi konsumsi modul ini Tegangannya 12V DC ya Karena relay nya 12V DC Dan untuk Pemasangan nya lagi Pastikan semuanya Rapih ya Baru kita masukkan Handle nya Jangan sampai terbalik Handle nya Karena berbeda Bentuk nya Dan terakhir Masukkan Pengait Di belakang nya Seperti ini Kalau memang Mau diganti Adapter eksternal Kita bisa Menggunakan Bekas adapter X9V Kita buka saja Modul nya Kita sisipkan Di dalamnya Perimer Ke perimer Bawaannya Sekunder Ke elko Yang sekunder Tadi Atau mau beli Modul nya Supaya simple Ya bisa saja Ya Cuman agak sedikit Mahal Nah ini Masang nya Seperti ini Dia ada di dalamnya Jadi tidak mentok Ketika dibuka Kemudian Tinggal Pasang Baut Bawahnya Saja Ini sudah saya Rapikan Sekarang Tes lagi Untuk memastikan Bahwa sudah Normal Nanti Akan diambil Yang punya Dan perhatikan Ketika kita tekan Tombol Star Pastikan ada Bunyi Cetek Bunyi Relay Dan kita bisa Pegang Elemen nya Dan ini Sudah terasa Panas ya Jadi dia Panas nya Cepat Terima kasih An doomed Bawahnya Tidak Bawahna feeding Perih Bawahna Tidak me Bawahna Tidak so